Kita akan membahas sebuah cerita misteri tentang suara malam yang membuat penasaran. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Adi yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Adi adalah seorang pemuda yang suka berpetualang, dan ia sering keluar rumah pada malam hari untuk menjelajahi desa. Suatu malam, Andi sedang berjalan-jalan di sekitar desa ketika ia mendengar suara aneh. Suara itu seperti suara tangisan seorang perempuan, tetapi terdengar sangat jauh. Andi penasaran dengan suara itu, dan ia pun berusaha mencari sumber suara itu. Ia berjalan menyusuri desa, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Suara itu semakin lama semakin keras, dan Andi mulai merasa takut. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Andi berlari pulang dengan sekuat tenaga. Ia tidak berani menoleh ke belakang, karena ia takut melihat sesuatu yang mengerikan. Sesampainya di rumah, Andi menceritakan pengalamannya kepada keluarganya. Keluarganya pun merasa heran dan khawatir. Sejak saat itu, Andi menjadi sering mendengar suara itu. Ia pun mulai menyelidiki suara itu, tetapi ia tidak pernah menemukan jawabannya. Andi menemukan tulisan-tulisan misterius dan boneka-boneka yang rusak di sekitar desa. Tulisan-tulisan itu tidak jelas artinya, dan boneka-boneka itu terlihat menyeramkan. Andi tidak tahu apa arti dari benda-benda aneh itu, tetapi ia yakin bahwa benda-benda itu ada hubungannya dengan suara misterius itu. Suara itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada yang bilang itu adalah suara arwah penasaran, ada juga yang bilang itu adalah suara makhluk halus. Apapun itu, suara itu tetap membuat penasaran dan menakutkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri lainnya.